Intro Untuk menyampaikan satu berita yang cukup mengembirakan khususnya para honorer yang selama ini mengabdikan diri mereka di bidang pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya kembali berjumpa dengan teman-teman netizen dimanapun berada untuk menyampaikan satu berita yang cukup mengembirakan khususnya para honorer yang selama ini mengabdikan diri mereka di bidang pendidikan Beberapa hari yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Akarim bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menyampaikan satu berita yang sangat mengembirakan yaitu dana bos bantuan operasional sekolah yang selama ini dari pusat ditransfer ke setiap sekolah dananya itu dialokasikan semula hanya sekitar 15 persen dan sekarang ini ditetapkan sebanyak 50 persen untuk para guru honorer Berita ini menurut saya sangat mengembirakan karena selama ini guru tersiasiakan Mereka adalah menjaga masa depan negeri kita menjaga masa depan Indonesia karena mereka lah yang setiap hari mendidik, membina dan berhadapan dengan para murid murid ini adalah masa depan kita dan yang membimbing mereka yang mengarahkan mereka yang mendidik mereka adalah para guru selama ini guru memang tersiasiakan khususnya guru honorer maka dengan adanya kebijakan Menteri Nadiem ini yang disokong Menteri Keuangan dan tentu juga Menteri Dalam Negeri kita sangat apresiasi sangat bergembira mudah-mudahan cara inilah yang bisa membawa para guru ini kehidupannya lebih baik memang tidak mudah kita mengatasi masalah pegawai honorer yang banyak mendapat sorotan belakang ini tapi ada terobosan baru khusus untuk para guru mudah-mudahan dengan terobosan untuk para guru ini dengan mengalokasikan 50% dari dana BOS bantuan operasional sekolah itu satu langkah yang solutif untuk menyelesaikan masalah diskursus perdebatan guru honorer atau pegawai honorer yang beberapa waktu lalu sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR bahwa itu dihapus tapi ada solusi yang diberikan bahwa guru honorer itu diberikan solusi untuk tetap mereka mengaptikan diri mereka dan bahkan mereka diberi tunjangan yang lebih besar 50% dari dana BOS itu untuk mereka dan ini akan sangat menolong mudah-mudahan para guru honorer ini semakin bersemangat semakin banyak belajar semakin memberikan perhatian untuk masa depan Indonesia berbicara masa depan Indonesia kita berbicara pendidikan pendidikan ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas kualitas iman kualitas akhlak kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan ini yang terus menurut 100 kita gerakan tidak ada negara di dunia yang bisa berkembang tidak ada negara yang bisa maju tanpa pendidikan pendidikan ini adalah kunci untuk meraih kemajuan pendidikan harus diberikan perhatian mulai dari rumah dari lingkungan dimana kita berada dari sekolah dari jenjang TK sampai di perguan tinggi ini kita harus beri perhatian yang besar karena dengan pendidikan kita bisa menaikkan derajat bangsa ini pendidikan lah yang bisa mengurangi kesenjangan antara mereka yang miskin mereka yang kurang beruntung dengan mereka yang beruntung dalam hidup ini kesenjangan itu juga bisa diatasi melalui pendidikan dengan hadirnya pendidikan yang berkualitas karena mereka yang menumpu pendidikan berkualitas akan bisa merubah nasib mereka akan terjadi mobilitas vertikal dari rakyat jelata menjadi kelas menengah dan bisa jadi menjadi mereka memegang kekuasaan di pemerintahan di swasta di masyarakat jadi sekali lagi apa yang dilakukan Nadiem ini kita apresiasi yang memberi perhatian gun honorel gun honorel sangat diperlukan karena jumlah guru yang sudah menjadi ASN atau PNS itu masih terbatas terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota dan ini menurut saya harus kita perhatikan karena kalau kita tidak perhatikan maka boleh jadi masa depan negeri ini hanya akan terus menerus dikuasai oleh golongan menengah dan golongan atas padahal tujuan kita merdeka adalah untuk memajukan seluruh bangsa Indonesia melindungi segena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan inilah yang kita harus terus gerakan dengan mencerdaskan bangsa ini maka berarti kita telah menapaki suatu jalan yang lurus jalan yang benar untuk membawa bangsa ini membawa negeri ini menjadi negara yang maju di masa depan itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati